Udah kayak deket banget, nyaman banget Padahal nyentuh aja yang belum gitu ya kan Lihat tatapan muka dari real aja belum nih Kalian cuma nengok fotonya dari filter doang gitu Dan kalian suka gitu Apalagi kalau misalnya kalian malah datengin dia Dianya ghosting gitu ya kan Ada tuh Ada tuh Itu bangke banget memang Tapi ya gimana lagi ya Memang zamannya seperti itu Assalamualaikum teman-teman Balik lagi di channel aku Yulin Rih Raffi Tetap semangat Tetap kerja keras dan pastinya tetap sehat guys Karena kalau gak saya gak bisa semangat Gak bisa kerja dan gak bisa ngapa-ngapain Oke kali ini ya guys ya Sesuai judul dan thumbnailnya Aku bakal reaksin tiktok lagi guys Tapi disitu aku pengen reaksin satu Full dari Apa ya namanya Full dari account ini Nama accountnya itu Nathaniel Rivan Karena apa? Karena aku beberapa kali lihat video dia di FVP aku guys Dan itu perkataannya itu lumayan benar Lumayan ya Pokoknya ada yang benar Mungkin ada yang salah gitu ya Tapi kebanyakan benar gitu ya Tentang cewek atau cowok Nah ini aku mau reaksinkan Beberapa video yang belum aku tonton Dari kontennya dia Jadi gimana sih ya kan Obrolannya Terus gimana sih tanggapan cowok ke cewek sebenarnya Atau ke cewek ke cowok yang ditangkap dari Konten-kontennya Nathaniel Rivan ini gitu ya Tanpa banyak baca lagi kita mulai aja videonya Tapi sebelum itu aku minta kalian like dulu videoku Kalau kalian suka Kalau kalian gak suka kalian dislike aja Kalau kalian men-subscribe channel aku Subscribe dulu guys Karena satu subscribe dari kalian adalah Seribu penyebangat Buat aku bikin video-video yang lain Oke kita langsung ke videonya Oke ini ada yang Lu 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 cewek nih yang nonton video ini Ngumpul lu semua disini Jadi ini adalah alasan kenapa Cewek-cewek tuh yang rempong-rempong Semua kalau foto tuh lama Kenapa Kan udah pada nih yang ngumpul nih acara kan Ya foto 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 ya Cekrek Udah kan eh liat dulu Liat dulu sini 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 Itu yang dia liat mukanya doang Persetan dengan muka-muka teman-temannya Dia cuman liat muka gue Yang penting muka gue bagus disitu Iya betul Muka gue jelek dikit aja ya Keliatan agak cabi gitu Dikit aja Weh ulang Ulang Semuanya disuruh ulang Padahal yang jelek muka dia doang Yang lain bagus Tapi giliran di foto nih Cekrek gitu kan Liat-liat-liat Muka si kampret ini bagus nih Udah bagus gitu Udah cakep Tapi temen-temennya tuh Kurang lah gitu Itu si kampret gak bakal mengulang foto Ngampus tuh kebongkar Gak gitu juga ya Tapi bener ada benernya Ada enggaknya gitu Gimana ya Kita itu sebagai wanita Itu harus terlihat cakep gitu ya Apalagi tuh kayak foto barengan gitu Nah itu kan bakal dilihat sama temen-temen yang lain Mungkin aja tuh 10 tahun kemudian bakal ditengok lagi Apalagi yang foto-foto SMA gitu kan Memang harus-harus yang bener-bener cakep Kalian harus bener-bener siapkan mental kalian Muka kalian tuh bener-bener cakep gitu loh ya Tapi kalo misalnya fotonya Dipotoin sama guru tuh Bagaimana ya Ngulang-ngulang lagi gak tuh Enggak-nggak Yaudah kita dilihat yang lain ya Kalo suka tuh ngomong Lu kira tai kali lu tahan-tahan Biar gak cepirit Kayak ngomong aja gitu loh Jangan dipendem-pendem Bener Mampus lu Gila gue udah deket loh lama sama dia Tapi dia udah malah ada cowok duluan Nggak ada cewek duluan Gila gue dihianatin Lu aja gak pernah ngasih unjuk Ngasih tau kalo lu suka sama dia Gimana dia mau yakin Dia diterima duluan yang udah bikin dia yakin Lu bener bang Ngesalkan lu sekarang gak ngomong Dia udah punya yang baru Haha Mampus Kok gue suka ya Oke bener Itu bener sekali Kalian kalo memang suka Kalian memang mau cepet gitu kan Untuk dapetin dia Kalian ngomong ya Kalo emang gak dapet Dia berarti bukan jodoh kalian Jadi kalian tuh gak buang waktu Jadi gak usah lah Namanya pendekatik-pendekatik Kalo lu suka Gini ya Misalnya Woy C gitu ya kan Misalnya Gue suka sama lu Lu mau sama gue Enggak Enggak katanya Yaudah mundur Cari yang lain gitu Bener nih omongannya nih He Eh Lelaki dajal Dengerin ya Lelaki dajal Kalo lu lagi berantem nih sama cewek lu Dia gak lelaki bos Lagi ribut Selek Terus cewek lu marah gitu loh Biasa lah Betingka Diam seribu bahasa Lu juga jangan malah diem aja Padrul Hibur dia Bikin dia ketawa Minta maaf Pokoknya hibur terus bujuk gitu loh Ya walaupun yang salah sih Kampret Tapi yaudah lah Biar dia seneng aja Biar kelar gitu urusannya Oke Lu baik-baikin aja gitu Gue yakin banget Walaupun pas lu baik-baikin Dia jutek banget gitu Galak gak mau jawab Gue yakin itu hatinya lagi disco Kesenangan Gak bisa cuy Gak bisa Cewek itu gak bisa namanya Menahan emosi terlalu lama Kalo dia sayang sama lu Beneran Apalagi pake dihibur-hibur gitu Jangan malah lu ikutan bete juga Malah diem juga lu Nah ini nih Buat para lelaki Udah disampaikan sama Bang Nathan ini ya Bang Nathaniel Rifan Memang seperti itu Perempuan itu memang sok jual mahal Kalo dia bete Kalo jangan bete juga Gitu kan guys Karena apa Kita mau lihat Ini cowok beneran sayang sama kita Apa enggak gitu Hibur Walaupun sebenernya ntar Jutekin juga Cuman dia merasa seneng dalam hati Yakin aku Yakin aku ntar lagi tuh bakal Iya sayang Mesti kayak gitu Tapi kalo kalian dijutekin selama 3 hari Berarti kalian udah gak ada lagi di hatinya Yakin aku Sabar ya guys Oke Kita lanjut ke video lain ya Gue tau Gue sangat amat tau Dia virtual Gue tau banget Kita kenal juga jalur PPKM Terus kita gak pernah ketemu Cuman chattingan doang kerjaannya Tapi kenapa hati gue tuh gak bisa diajak kompromi Kayak gue bingung gitu Kenapa gue bisa galauin Orang yang gak pernah ketemu sama gue Virtual Virtual Gue bisa sedih Gue bisa kangen Gue bisa rasa kehilangan Gue bisa kayak Anjritnya orang kemana Gue cariin dia kenapa gak chat gue Senyaman itu Gue sama virtual Gue bener-bener udah gak paham Gue udah gak ngerti Gue udah gak ngerti Gue tau Gue tau banget hati Gue tuh tau kita gak bakal bisa bareng Kayak kita cuman virtual Chattingan doang Dan ini cuman sementara Tapi kenapa gue bisa suka sama dia Ini emang bangke banget sih ya kan Sekarang itu karena lagi PPKM Jadinya orang pada dirumah Dan pada pake aplikasi-aplikasi Atau orang gamer-gamer juga Pada suka sama cewek atau cowok gitu kan Dari game gitu Nah mereka itu bisa pacaran virtual Walaupun gak ketemuan gitu ya kan guys Sekali ini pasti lah pernah ini Gak mungkin gak pernah Dan udah kayak deket banget Nyaman banget Padahal nyentuh aja yang belum Gitu ya kan Liat tatapan muka dari real aja belum Nih kalian cuman nengok Fotonya dari filter doang gitu Dan kalian suka gitu Nah apalagi kalo misalnya kalian Malah datengin dia Dianya ghosting gitu ya kan Ada tuh Ada tuh Itu bangke banget memang Tapi ya gimana lagi ya Memang zamannya seperti itu Bukan sekarang aja sih Dulu juga begitu ya Ya udah deh Pokoknya yang ada online-online kayak gitu tuh Memang kayak gitu Nah bener tuh Yang dia omongin tuh emang bener Gue accept banget nih sama Nathaniel Rifan nih Memang bener kaum cewek itu aneh Kenapa? Denger lu ya Para cowok-cowok dajjal nih denger Kalo misalnya lu tau nih ada satu cewek Cewek aneh Cowok dajjal Yang bener Lu milih yang mana bang Lu pihak mana Jangan di tengah-tengah gitu Gak enak ya Suka sama lu Please banget Please banget Lu ini gak usah sukain balik Lu gak usah deketin balik Lu gak usah tembak dia Kenapa? Karena gue yakin banget Lu bakal ditolong Karena bagi mereka Suka Namanya suka ya suka doang Gak usah harus jadian Kayak cukup Gue mengagumi lu dari jauh Dan kita bisa temenan aja Tapi gak usah pacaran Gak usah tembak Gue gak usah deketin gue Karena gue enggak Mereka bakalan ilfil Yakin gue Dan dia bakal jadi gak suka lagi sama lu Jadi mendingan gak usah Memang benar Itu memang cewek aneh sih Itu Itu namanya cewek yang pengen perhatian doang ya Kenapa jadi banyak makhluk-makhluk seperti itu sekarang ya Aku apakah termasuk? Mungkin kalau untuk perhatian Aku udah banyak yang perhatiin ya Kalian ya Para subrek-subrek saya Cuman Kalau misalnya kasih-kasih harapan Terus Gak jadi dong Ya ada kita lanjut aja lagi Daripada menyinggung Koti orang lain Aku tidak mau Yaudah ya Indonesia Oke Gue kasih tau ya sama lu ya Di Indonesia tuh paling susah Yang namanya jadi diri sendiri Gak bisa men Kita gak bisa sebebas itu Melakukan hal yang kita suka di Indonesia Karena hal apapun yang kita lakukan Akan dicari titik kelemahannya Sekecil apapun itu Dan akan dihakimi Kalian akan dirajam oleh netizen Suka korea dibilang Alay plastik Banci Cowok suka makeup Ya lu cewek apa cowok Ngapa cowok apa cewek Banci Cowok hobi makeup aja lu permasalahin Cowok mendingan lu benerin dulu Nilai lu Kampret Gak bisa kita tuh mau ngapa-ngapain Jadi takut sendiri tau gak lu Kalau kita suka apa nih Kita pengen upload di sosmed kita Gitu di Instagram kita Kita takut Karena kita akan takut Kita dihakimi Gak akan diomongin sama orang kita Bahkan sama teman terdekat kita sendiri Kayak maksud gue Tuhan kali lu Berasa paling suci Paling bersih kali lu Mandi lu pake apa Detergen Kerjaannya cincang Cincong Ngurusin orang lu Indonesia Tapi memang begitu Ya Tapi memang begitu Netizen Indonesia Gimana lagi Terus kalau kita misalnya bilang Lu jangan bullyin orang dong Ya namanya aja Ada kolom komentar kak Ya memang Kalau misalnya Hati kami ngomong seperti itu Ya kami tulis gitu ya kan Kadang-kadang memang hatinya tuh Kagak disekolahin Ya Kalau para-para haters Kayak gitu Dia tidak bisa menilai orang Dari Seperpektif Seperpektif gak tuh Dari sudut pandang yang lain Gitu Memang Kalau memang dia sebenernya Gak suka satu hal itu Terus ada orang yang ngelakuin itu Dia bakal ngejudge Padahal kan Sukaan orang beda-beda Gitu kan Ya kan Kalian kalau misalnya Setuju like dulu Iya Ngemis dulu Ya kan Lu takut pacar lu Diambil sama orang lain Lu takut lu ditikung Sama orang lain Dia selingkuh Gitu lu takut Nih ya gue kasih tau Gak usah lu takutin Iya betul Kalau dia mau rebut pacar Lu rebut aja Kalau bisa Bener Lu ngapain takutin kehilangan Orang yang gak serius sama lu Yang gak setia sama lu Lu makin cepet Itu makin bagus Kalau misalnya dia emang mau Karena lu habisin waktu Sama dia Lu udah habisin berbulan-bulan Bertahun-tahun Sama orang yang taiknya dia Gak usah takut Kalau emang dia mau rebut Dia rebut aja Kalau bisa Kalau emang pacar kalian mau Respon sama tuh kampret Yaudah Berarti dia gak bagus Buat lu Dia gak beneran Sayang sama lu Dia gak tulus Dia taik What Wah ini orang belak-belakan banget nih Ini suka nih aku nih Kayak gini nih Kalau memang Apa ya Kalian memang suka sama Pokoknya tuh ya Kalau suka sama seseorang Atau suka sama sesuatu Yang memang belum jelas juga Gitu kan Kalian gak usah terlalu fanatik Gitu Kalau apalagi untuk kayak Suka sama seseorang Yang kayak jadi Kalian bisa jadi bilang Panutan Panutan itu Dalam agama Islam Juga harusnya bukan Seseorang yang Sekarang di Youtube Gini loh ya Panutan harus tau Idol itu Jangan jadiin panutan ya guys Soalnya nanti kalian Kalau di akhirat nih Ngomong akhirat nih ya Kalian bakal dikumpulin Sama panutan kalian Kalian maunya dimana Gitu Kalian mau ikut panutan kalian Keneraka Enggak kan Jadi Pilihlah panutan yang memang Sudah ditakdirkan Untuk masuk surga Gitu Kalian tau sendiri lah Aku gak mau ngomongin agama ya Yaudah Ini udah berapa menit Oke lanjut lagi ya Ini kata-katanya bener banget ya Yang lain loh Kita liat nih Mana yang banyak ini Mana yang banyak Oke ini ada Ah gue kangen amel Kok dipukul? Lu kira gue Thai Lu udah keluarin sampe dalem-dalemnya Terus lu buang gitu aja Lu udah bikin gue suka sama lu Gue dengan gobloknya kemakan Dengan omongan-omongan lu Yang manis ke Thai gitu Siapain nih Terus gue udah kayak Beb kamu dimana Kok gak ngabarin aku sih Lu cuekin gue anjing Lu berubah tau gak Yang dulunya Iya aku gak bakal ninggalin kamu Aku gak bakal kok Aku sayang banget sama kamu Eh kayak siapain Sekarang mana Mana? Nih kalau lu udah ada di depan gue Udah Ini kayak seseorang yang kemarin lagi Rame gitu ya Kayaknya keselnya sampe kesono itu Iya gak sih? Gue tuh udah bener-bener gak ngerti Gue udah gak tahan Itu apa? Itu kamar apa sarang lo Eh! Gue baru masuk aja baju lu tuh Udah dimana-mana Udah keli-liobral Di pasar minggu lu tau gak? Ntar ada color lah di bangku Gue duduk di kasur lu Ngerembes Gunung Sarah Itu pasir kerikil-kerikil Semua tajam-tajam Di pantat gue Lu bertahan ketidur kayak gitu Gue rasa di bawah lu juga ada Cleopatra Itu lagi joget-joget sama ular Mendingan lu bersihin Karena sebelum gue panggilin nyokap lu Masuk ke kamar lu ya Gue tuh udah bener Gak lihat kamar saya Berantakan Menyindir dengan gaya Yang ini aja nih Yang baper-baper Caya sama cowok nih Ini kata-kata dia nih Gue gak tau kenapa Gue sering banget ya Namanya kayak Aduh gue pengen banget punya pacar Gue kangen banget Dibelai Diperhatiin Ngeliatin temen gue Kayak semuanya udah punya pacar Gue doangnya Belom Kenapa anji Tapi pas ada orang yang deketin gue Gue kayak Ah hell nah Ngapain lu deket-deket Kayak lu ngapain deketin gue Kampret Gue tuh jijik Sama lu Gue jadi ilfil Ih gimana Mau dapet pacar Lo kayak gitu Lo bukati Lo yang mau pacar Sesuai Karena sama selera ya kan Mungkin Tapi gak tau juga Yang deketin dia Mungkin gak sesuai sama seleranya Gimana pula Mau ngomong gitu Lo kira Dengan lu nge-ghosting gue Dengan lu ninggalin gue Dengan lu pergi ngilang gitu aja Gak tau kemana Lo pikir gue bakal mohon-mohon Nangis tangis Sujud-sujud Depan kaki mata lo Oke Enggak ya Please Lo gak usah berharap Ya gue pergi juga lah Berasa cakep banget Nah Najis Ini boleh juga nih ya Ini kayak Kata-kata Asep Bagus nih Asep Kamu bikin kayak gini nih Gak usah sih Maksudnya tuh Iya nih Menggambarkan Perasaan dia gitu Mungkin ya Mungkin Tapi yaudah deh Gak usah pake Oh cuy juga Gak usah Buat lu cowo-cowo dajal Lu pada sering marah-marah Kenapa sih cewek sering bilang Terserah Kalau diajak makan kemana Kalau diajak pergi kemana Bilangnya terserah Karena mereka tau diri Makanya mereka bilang terserah Betul Karena kalau misalnya Si cewek ngomong Yang dia mau Dia mau makan apa Dia mau pergi kemana Takutnya kan kemahalan Takutnya dia bilang Cewek matre Bener Makanya dia lebih baik Menyerahkan itu semua ke lu Biar lu ya bisa Menyesuaikan dompet lu Bener Ntar kalau misalnya lu nanya Mau makan apa Mau makan inin Ngepus Kita mau kemana bep Ke PIM Mondok indah mall Sanggup lu Ntar bilang sama temen-temennya Ah cewek gua matre banget boy Tai Bener tuh Bener tuh guys Kalau kalian cowok Kalian misalnya Nanyakan Ke cewek kalian Mau makan dimana bep Makan Terserah Itu karena dia punya hati Bener kata dia Sesuai kan aja Sama dompet kalian Misalnya kalian Cuman bisa makan esteler doang Yaudah Ajak ke esteler doang Kalau memang cewek itu cinta sama kalian Sayang sama kalian Dia ngikut Iya Gak perlu kalian berantem Gara-gara itu Gitu Nah Ini kata-katanya bener semua Kalau misalnya kalian pengen bikin status Atau apapun Kalian bisa ngambil dari sini guys Yaudah ini aku terlalu semangat ya Jadinya aku Kumat Benge aku Jadi yaudahlah Sama situ aja Daripada saya Out di tempat Nanti takutnya Astagfirullahaladzim Jangan ya guys ya Doen aku sempat sembuh Dan jangan lupa kalian share ke temen-temen kalian ya Kalau ada aku disini Kalian komentar lagi deh Apa yang bakal aku bikin Yang seru-seru Yang mungkin bisa jadi Hiburan buat kalian Gitu ya kan Oke deh See you on my next video guys Bye-bye Coo Sampai jumpa di video selanjutnya Bye-bye Terima kasih telah menonton!